Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya tengah berada di Academic Center Wintaden Patah Palembang Tepatnya pada hari ini Sabtu 17 Desember 2022 Dalam acara Wisuda Sarjana ke 83 Berikut liputannya Wisuda Sarjana ke 83 Wintaden Patah Palembang Dilaksanakan secara langsung Di Gedung Academic Center Kampus A Wintaden Patah Palembang Pada Sabtu 17 Desember 2022 Kegiatan wisuda dilaksanakan Untuk seribu peserta wisudawan Yang telah menyelesaikan masa kuliahnya Ketua Senat Menyampaikan pembukaan sidang senat terbuka Dilanjutkan dengan pembacaan Kalam ilahi Peserta wisuda dilantik langsung Oleh Rektor Wintaden Patah Palembang Terdapat beberapa Sarjana berprestasi pada wisuda Sarjana ke 83 tersebut Mulai dari sarjana berprestasi Akademik maupun non-akademik Kemudian Dengan adanya peresmian Ruang Guru Besar yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Rektor Wintaden Patah Palembang Beserta jajarannya Merupakan suatu yang sangat istimewa bagi Wintaden Patah Palembang Peresmian Ruang Guru Besar itu juga diresmikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Dan terdapat pemberian 10 tablet untuk para guru besar yang ada di Wintaden Patah Palembang Profesor Dr. Nyayu Khodija SAG MSI Selaku Rektor Wintaden Patah Palembang Mengatakan wisuda ke 83 ini istimewa karena dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Dan juga bersamaan dengan peringatan Disnatalis Wintaden Patah Palembang ke 58 Profesor Dr. Haji Nizar Ali MAG Selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Mengatakan urgensi dari guru besar merupakan bagian terminal akhir Dari sebuah proses akademik yang dicita-citakan para dosen Karena guru besar memiliki posisi yang strategis dalam konteks Pengembangan keilmuan dan juga akademik untuk perguruan tingginya Beliau berharap semoga bisa dikembangkan di perguruan tinggi lain Untuk memperkuat keilmuan yang ada Guru besar ini bagian terminal akhir dari sebuah proses gelar akademik Yang paling dicita-citakan oleh para dosen Jadi seorang guru yang mesti ketika menjadi dosen Tentu muara terminal akhir yang didambakan adalah seorang guru besar Karena itu guru besar memiliki posisi yang sangat strategis Dalam konteks pengembangan keilmuan Juga pengembangan akademik di perguruan tingginya Maka dengan adanya satu ruang yang bisa mengumpulkan guru besar Ini sebuah menurut saya prestasi yang perlu diapresiasi Karena mereka bisa saling tukar menukar ilmu Tukar menukar pengalaman, tukar penulis akademik Apapun namanya Dan itu bagian dari sebuah rekayasa yang memang diperlukan di era sekarang ini Untuk membuat pikiran-pikiran jerjas yang keluar dari seorang profesi itu Bisa mengalir deras dari pikiran-pikiran jerjas mereka Sehingga akan membuatkan sebuah monumental Karya monumental di bidang Syukur kalau ketika berdiskusi itu ditranslip dari sebuah rekaman Dan itu akan ditranslip dalam tulisan Dan itu diedit akan jadi sebuah ilmu yang bisa berkembang Harapannya ya tentu ini bisa dikembangkan di perguna lain Untuk memperkuat posisioning dari kekuatan keilmuan yang ada di perguna Ya tentu ini adalah wisuda yang ke-83 Tetapi wisuda ini istimewa saya katakan tadi Karena dihadiri oleh Sekjen Kementerian Agama Dan juga bersamaan dengan peringatan Dies Win yang ke-58 Baik Bu Pertanyaan kedua Bu Apa harapan Ibu untuk para wisudawan ke-83 Untuk apa yang sudah dilantik pada hari ini Ya tadi sesuai dengan pesan Pak Sekjen ya Jadi wisuda itu kan bukan akhir dari proses perjalanan keberhasilan seseorang Tapi adalah awal apalagi ini kaitan dengan pengembangan intelektual Bisa dilanjutkan dengan kuliah atau meneruskan kejenjang karir gitu ya Artinya inilah awal kehidupan baru Yang tentu akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang itu harus Mereka semua harus siap menghadapi itu Demikian laporan liputan yang dapat saya sampaikan Saya Novelin Permanda dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!